Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salah satu aktivitas dalam tajilan kadang ada kirim fatihah nah itu kan sepertinya ada diskusi juga terkait sampai tidaknya kirim pahala pacar-hati mohon dijelaskan istilah menghadiahkan pahala ibadah itu dalam bahasa Arab namanya ihda ustawab ya menghadiahkan pahala amalan tertentu kepada orang lain sebenarnya Pak penghadiah pahala ini tidak mesti kepada orang meninggal sebenarnya ya pada orang yang hidup pun berlaku juga seperti kita setiap hari Jumat itu kan khotib baca istighfar itu kita saling bagi pahala sebagai transfer pahala sebenarnya kan kepada orang yang hidup dari meninggal gitu jadi tidak harus itu tapi bagaimana apakah sampai atau tidak eh kalau yang ditanya sampai Pak ya saya pikir kita mati dulu baru tahu sampai apa enggak Pak gitu gimana kita tahu sampai kan itu urusan Allah gitu kan tapi yang sebenarnya perlu ditanyakan dalam aktivitas gitu boleh apa tidak gitu boleh atau tidak nah kalau dikatakan boleh tidak sebenarnya begini menghadiahkan pahala ibadah untuk orang lain para ulama bisa membedakan menjadi dua kalau ada dalilnya secara khusus dari secara khusus seperti istighfar doa sodakoh dan seterusnya maka semua sepakat itu boleh sepakat itu boleh ya tapi kalau tidak ada dalilnya secara khusus ya seperti yang dicontohkan tadi membaca al-fatihah al-qur'an dan seterusnya nah maka ini termasuk masalah khilafiyah sebenarnya kalau mayoritas ulama membolehkan atas dasar kias kepada ada yang dalil-dalil khusus ini tadi tapi memang ada satu riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh dasarnya ada ayat al-qur'an wa'allaih salil insani illama Masya'ah bahwasannya ama seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung kepada apa yang dia usahakan tapi bagi yang membolehkan akan mengatakan begini ini kan ayatnya adalah dari apa yang ia usahakan bukan dari apa yang dihadiahkan orang lain gitu artinya begini Pak kalau kita sholat misalnya ya bisa nggak pahala sholat kita ini otomatis nanti sampai kepada teman kita ya nggak bisa nggak ada hubungannya kan karena bukan usah hadiah gitu tapi kalau kita niatkan pahala yang kita lakukan dari amalan ini dihadiahkan nah ini kan beda kasusnya dengan yang pertama gitu kan jadi ayat ini pun tidak bisa juga dipakai untuk melarang menghadiahkan pahala tapi catatannya ini juga hadiah pahala ini juga mesti dibatasi pada ibadah yang sunnah saja ya kalau ibadah wajib nggak boleh Pak saya mau sholat tuhur tapi pahalanya itu bapak saya boleh nggak Pak? ya nggak boleh itu urusannya sama Allah sholat tuhur gitu kan tapi kalau misalnya misalnya dia ibadah-ibadah sunnah gitu kemudian dihadiahkan pakai dalil-dal yang tadi kita sebutkan yaitu boleh saja karena itu amalan-amalan sunnah yang dihadiahkan jadi bisa kita bedakan menjadi dua kalau ada dalil secara khusus semua sepakat dan tidak boleh kita ingkari tapi kalau nggak ada dalil secara khusus ini anggaplah masuk masalah khilafiyah dan kaedah bagaimana beriktilaf nah seperti tadi Ustaz Sarwat sampaikan kalau kita berpendapat sampai dan kemudian kita di debat ya udah yang kita ngewaras ngalah gitu nah situ Allah Alhamdulillah